Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman hati dimanapun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Saya Iryana Mardanu senang sekali bisa kembali bersilaturahmi Dengan teman hati semua di program Religi Kompas TV Yaitu Kalam Hati InsyaAllah Sampai Ke Hati Nah hari ini juga sudah bergabung bersama kita teman hati ada Kang Rashid Seperti biasa Kang Rashid Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Kang Rashid kabur? Berkata Alhamdulillah Nah tema pembahasan kita episode kali ini adalah Wanita karir di dalam Islam Oke sebelum memulai pembahasan Kang Rashid kita lihat dulu Ada artikel menarik yang berikut ini Ini terkait dengan sisi lain Terimumpuni ilmuwan sekaligus ibu yang menjadi tokoh muslim berpengaruh di dunia Ibu Terimumpuni yang akrab di Sapa Puni ini menjadi satu-satunya orang Indonesia Yang masuk kategori Science and Technology Dalam daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia Puni mendapatkan berbagai penghargaan internasional Berkat upayanya membawa terang bagi lebih dari 60 desa terpecil di Indonesia Dengan membangun tenaga listrik berbasis mikrohidro Di balik suksesan Puni di bidangnya Ia juga adalah seorang istri dan ibu dari tiga orang anak Berkat dukungan keluarga tentunya Puni berhasil menyimbangkan Antara pekerjaannya dan juga keluarganya Luar biasa sekali Masya Allah ya Kang Rashid gimana melihat sosok Bu Puni nih Kalau di mata Kang Rashid ya Wanita karir tapi juga menyimbangkan antara work life Dan juga family life-nya ya keluarganya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman hati yang mati Allah Tadi saya melihat artikel tadi Saya teringat dengan firman Allah SWT Jadi siapa saja itu wajib bekerja Siapa saja ya Siapa saja Ayatnya Allah menegaskan Entah itu Ini kan wanita karir itu kan bahasa kita Ya Kalau itu mah Kalau di Meraatul amal Rijalul amal Para pebisnis gitu ya Nah tetapi Entah itu wanita Entah itu laki-laki Apa hukumnya kalau dia bekerja Berkarir Membangun kemampuan Dan etos kerjanya Allah menegaskan Dalam satu firmannya Bismillahirrahmanirrahim Wa kulik malu Pasirallahu amalukum Warasuluh walmu'minun Muhammad katakanlah kepada kaummu Muhammad wa kulik malu Katakanlah kepada umatmu I'malu bekerjalah Bekerjalah Berkarirlah Membangun Achievement lah Membangun karya-karya Entah levelnya lokal Entah levelnya nasional Atau levelnya internasional Berkarirlah Bekerjalah I'malu Fasairallahu Amalkum Warasuluh wal-mu'minun Maka karirmu Akan disaksikan oleh Allah Akan disaksikan oleh Rasulullah Dan akan disaksikan oleh Seluruh kaum mu'minin Menyaksikan oleh Rasulullah Menyaksikan itu maksudnya Mendoakan Setiap langkahmu Ketempat kerja Langkah-langkah itu Akan mengangkat Harkat derajat Kemudian langkah berikutnya Akan merontokkan dosa Ibu Pumpuni Sudah ke level Melanglambuan Dan ke level Internasional Berapa banyak Bumi yang dia langkah Berapa bumi yang dia injak Itu ikut Mendoakan Karir itu Karena Dengan berkarirlah Dengan bekerjalah Kita bisa menampakkan Kemampuan Orang-orang yang bertakwa Itu ditandai dengan Orang yang Selalu bergerak Kayanda dan Timah Sati Nabi mengatakan Harokah barokah Jadi Ketika engkau bergerak Maka akan datang keberkahan Asal engkau bergerak Menggerakkan nalar Muncullah ide Menggerakkan badan Muncullah skill dan keahlianya Menggerakkan hati Muncullah iman Dan ahal kuluk hariman Jadi yang gerak Bukan hanya badannya saja Badan ini gerak Adalah dikomendasi oleh nalar Nalar ini gerak Dikomendasi oleh keimanan Jadi Tadi Ibu Tri Mumpuni ini Telah Mengejawantahkan keimanannya Telah mengejawantahkan Kemampuan nalarnya Sehingga membentuk Menjadi satu Satu keahlian Prestasi juga Prestasi Dan prestasi Membanggakan Islam Tidak 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 dikotomi Membenturkan itu Siapa saja Wanita Laki-laki Dianjurkan oleh Allah Bekerja Entah nanti penamanya Wanita karir Entah nanti penamanya Wanita sukses Bebisnis Mereka tidak saja Itu keumuman Keumuman ayatnya Namun selanjutnya Disana ada etika Bekerja Bekerjalah Wahai para wanita Tapi di bidangnya Yang tidak Merontokkan Keubahan Peminismenya Contoh Seorang wanita Tidak mungkin Bekerja sebagai Petinju Dan wanita itu Lembut Peminim Maka Pilih-pilihlah Dunia kerjamu Yang sesuai dengan Kodratmu Itu agama Menganjurkan itu Kedua Jangan lupa Tentang agamamu Bekerja Tidak membuka Auratnya Bekerja Tidak menjual Keimanannya Maka Saya tadi bangga Lihat Beliau Wanita karir Levelnya Internasional Tapi masih Mengenakan kerudumu Islamannya juga Sangat Kental sekali Terlihat Dia sudah Syiar Dia sudah Dawa ke pentas Internasional Dengan busananya Itu Satu Yang kedua Dia sudah Pentas Di dunia Internasional Di dunia Scientist Dan itu Masya Allah Itu Kaum Muminin Musim Indonesia Punya proud Kebanggaan Masya Allah Ini lonjakan Yang hebat Bagaimana Sayyidatina Aisyah Terdepan Sayyidatina Khadijah Sebagai Konglomerat Pebisnis Wanita karir Tidak